Intro Sungai Citarum mengalir memberi sejuta manfaat untuk hari ini, esok dan nanti Sahabat Tara, ada yang tahu tidak apa manfaat dari air sungai Citarum? Dan manfaat dari air sungai Citarum ini sebagai bahan pokok yang dapat diolah menjadi air minum Dan digunakan juga untuk menyiram tanaman, seperti tanaman cabai, jeruk, kopi, dan lainnya Sehingga dapat menghasilkan panen yang dapat diperjual belikan Selain itu, air digunakan untuk kebutuhan peternakan Seperti memberi pakan hewan, memandikan, menjaga suhu tubuh, membersihkan kotoran di kandang Dan air bersih juga dapat melancarkan pencernaan hewan agar sapi tetap sehat Sehingga dapat menghasilkan susu sapi yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat Tidak hanya itu, air juga digunakan untuk pesawahan, pertanian, dan budidaya ikan Contohnya seperti kalam apung, kemudian hasilnya akan diperjual belikan Selain itu, air juga ada manfaatnya loh bagi alam Yaitu sebagai proses pemberi nutrisi pada tanah Yang merupakan sumber kehidupan bagi tanaman Maka dari itu, kualitas air Citarum sangat berpengaruh Untuk kebutuhan hidup masyarakat, khususnya sekitar aliran sungai Citarum Namun, apa jadinya jika sungai Citarum yang banyak memberikan manfaat itu Berubah menjadi sungai yang tercemar Akibat ulatangan manusia yang tidak bertanggung jawab Sayangnya, sungai Citarum sudah mengalami pencemaran Dan sempat dinobatkan sebagai sungai terkotor di dunia Terima kasih telah menonton!